Intro Selamat petang, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian yang kekasih di dalam Kristus. Jumlah kembali pada malam hari ini dalam acara Mari Membaca Alkitab dari GKI Karang Saru, Semarang. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa untuk bersiap-siap merenungkannya. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih, Bapak, karena pada malam hari ini Tuhan sudah mempersiapkan kami masing-masing untuk merenungkan firman-Mu. Bapak, tolong berikan hikmat pada kami agar firman yang akan kami baca pada malam hari ini boleh menjadi perdoman yang dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Masmur Pasal 93 ayat pertama hingga Masmur 95 ayat yang kesebelas dengan tema yang harus dilakukan pada hari yang buruk. Mari kita bersama-sama membaca firmannya. Tuhan Raja yang kekal Tuhan adalah Raja Ia berpakaian kemegahan Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan Sungguh telah tegak dunia Tidak bergoyang Tahtamu tegak sejak dahulu kalah Dari kekal engkau ada Sungai-sungai telah mengangkat Ya Tuhan Sungai-sungai telah mengangkat suaranya Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya Daripada suara air yang besar Daripada pecahan ombak laut yang hebat Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi Peraturanmu sangat teguh Baikmu layak kudus Ya Tuhan Untuk sepanjang masa Pasal yang ke-94 Allah pembela kebenaran Ya Allah pembalas Ya Tuhan Ya Allah pembalas Tampilah Bangunlah Ya Hakim Bumi Balaslah kepada orang-orang congkak Apa yang mereka lakukan Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar Dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong Umatmu ya Tuhan Mereka remukkan dan milikmu sendiri mereka tindas Janda dan orang asing mereka sembelih Dan anak-anak yatim mereka bunuh Dan mereka berkata Tuhan tidak melihatnya Dan Allah Yaakub tidak mengindahkannya Perhatikanlah Hai orang-orang bodoh diantara rakyat Hai orang-orang bebal Bilakah kamu memakai akal budimu Dia yang menanamkan telinga Masakan tidak mendengar Dia yang membentuk mata Masakan tidak memandang Dia yang menghajar bangsa-bangsa Masakan tidak akan menghukum Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan Dan yang kau ajari dari Tauratmu Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka Sampai digali lubang untuk orang fasik Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya Dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya Sebab hukum akan kembali kepada keadilan Dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan Jika bukan Tuhan yang menolong aku Nyaris aku diam di tempat sunyi Ketika aku berpikir kakiku goyang Maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku Penghiburanmu menyenangkan jiwaku Masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan Yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan Mereka bersengokol mengelawan jiwa orang benar Dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah Tetapi Tuhan adalah kota bentengku Dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka Dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka Pasal 95 Hormatilah Tuhan dan taatilah dia Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian masmur Sebab Tuhan adalah Allah yang besar Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya Puncak-puncak gunung pun kepunyaannya Kepunyaannya laut Dialah yang menjadikannya Dan darat tangannya lah yang membentuknya Masuklah Marilah kita sujud menyembah Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita Sebab dialah Allah kita Dan kitalah umat gembalaannya Dan kawanan domba tuntunan tangannya Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya Jangan keraskan hatimu seperti di Meribah Seperti pada hari di Masa di Padanggurun Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku Menguji aku Padahal mereka melihat perbuatanku Empat puluh tahun aku jemuh kepada angkatan itu Maka kataku Mereka suatu bangsa yang sesat hati Dan mereka itu tidak mengenal jalanku Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Yang harus dilakukan pada hari yang buruk Bangun, bangun Teriak suara itu Merasa terganggu Anda membuka mata Anda Kemudian memejamkannya kembali Hal ini tidak mungkin terjadi Batin Anda Ini hanyalah mimpi buruk Hal ini akan segera berlalu Suara itu mulai lagi Sungguh-sungguh Kamu tidak mendengar suara alarm kamu Kamu akan terlambat Kamu sebaiknya bangun Setengah sadar dan pening Anda mengusap mata Anda Dan kembali tidur Anda kehilangan arah Lima menit lagi Batin Anda Suara orang tua yang tegas Dan tanpa henti Tidak ada habis-habisnya Bukankah kamu ada tes hari ini Kamu rupanya tidak mendengar bunyi alarm itu Kamu sebaiknya segera bangun Kamu harus mengejar bis 20 menit lagi Anda bangun perlahan Dan ini bukan sebuah mimpi buruk Ini kenyataan Anda tertidur di hari tes Anda Anda terlambat Anda sudah tahu bahwa hari ini Akan menjadi hari yang buruk Ibu bapak yang terkasih Apa yang dapat Anda lakukan Untuk menaklukkan hari yang buruk Masmur 94 memberikan kepada kita beberapa saran Yang pertama Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda Kita bisa melihatnya di dalam ayat 14 Ketika Anda mengalami hari yang buruk Sangatlah mudah untuk berpikir bahwa Tuhan telah melupakan Anda Namun Ia tidak akan pernah melakukannya Ia mengingat Anda dan tetap menjaga Anda Yang kedua Carilah bantuan kepada Tuhan Kita bisa melihat di ayat 17 dan 18 Tuhan siap menolong anak-anaknya Jangan mencoba-coba untuk mengatasi hari Anda sendirian Tapi ceritakan kepada Tuhan setiap masalah yang Anda hadapi Yang ketiga Luangkanlah waktu lebih lama untuk berdoa dan membaca Alkitab Kita bisa melihat di dalam ayat 19 Firman Tuhan dapat menenangkan dan melegakan kita Ketika Anda mengalami hari yang buruk Hal termudah yang dapat dilakukan adalah melupakan Tuhan Namun jangan pernah lakukan itu Anda akan melihat bahwa Anda sangat membutuhkan dia Ketika Anda mencoba mengatasi hari Anda sendirian Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena Tuhan telah memperhatikan dan peduli akan kehidupan kami Termasuk akan hari-hari buruk yang bisa saja kami alami Seperti Engkau memperhatikan hari-hari indah kami Terima kasih karena telah peduli akan diri kami Dalam hari-hari dimana sepertinya segala sesuatu tidak berjalan Sesuai dengan rencana kami Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang begitu nyata Penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat malam, selamat menikmati